Intro Saya minta kita memiliki sense yang sama, sense of crisis yang sama. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Kita harus ganti channel. Dari ordinary, pindah channel ke extraordinary. Dari cara-cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara-cara yang cepat dan cara-cara yang sederhana. Terus dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Enggak ada yang lain, kecuali belanja pemerintah. Belanja pemerintah, oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, saya minta semuanya dipercepat. Terutama yang anggarannya gede-gede. Ini ke Mendikbud, ada 70,7 triliun. Kemensos, 104,4 triliun. Kemenhan, 117,9 triliun. Polri, 92,6 triliun. Kementerian Perhubungan, 32,7 triliun. Dan saya titip, beli produk dalam negeri. Misalnya di Kemenhan, bisa saja beli di DI, beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini, yang cash-cash-cash APBN, beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini. Polisian juga sama, saya kira belanja-belanja yang dulu belanja keluar, rem dulu beli belanja yang produk-produk kita agar Pak Ekonomi kena trigger, bisa maju growth kita, pertumbuhan kita. Sekali lagi, percepat belanja. Belanjanya produk dalam negeri, termasuk sekarang obat-obatan. Kalau perlu stok, enggak apa-apa, tapi stok obat dalam negeri. PCR juga dalam negeri, kita sekarang sudah bisa membuat PCR. Rapid test, beli dalam negeri karena kita bisa membuat semuanya. Jangan ada lagi beli yang dari luar. Apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD, 17 juta produksi kita. Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen, naiknya harian saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus, ya sudah. Kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insya Allah juga akan lebih mudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!